Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Inilah perbedaan pipa sebelum dan sesudah dipasang insulation. Dengan insulation ini, akan menjadikan warna pipa berbeda dengan yang lainnya. Lalu pertanyaannya, apakah fungsi insulation pipa ini? Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita lihat proses fabrikasi dan pemasangan insulation ini. Pertama-tama kita potong aluminium sheet ini menggunakan pisau, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Oh iya, sebelum bekerja, pastikan semua pekerja menggunakan APD atau alat pelindung diri, supaya aman, sehat, dan selamat. Setelah dipotong-potong sesuai dengan ukuran, lalu dibentuk melingkar menggunakan alat ini. Selanjutnya, aluminium sheet yang sudah dibentuk, ujung tepian dari pelat tadi dibentuk seperti huruf Z, yang berfungsi sebagai pengait menggunakan alat ini. Sekarang kita bisa melihat bagaimana proses tersebut dilakukan. Terima kasih telah menonton! Dan inilah lembar aluminium setelah tadi dilakukan fabrikasi. Untuk fabrikasi dengan bentuk seperti ini, nanti akan digunakan untuk pipa yang lurus. Kemudian kita juga akan memfabrikasi lembar aluminium untuk valve atau katupnya. Berbeda dengan pipa yang lurus, untuk valve atau katupnya ada perbedaan cara fabrikasi aluminiumnya. Kalian bisa melihatnya dalam video ini. Dan inilah lembar aluminium setelah selesai difabrikasi. Untuk yang mempunyai bentuk seperti ini, nanti akan dipasang pada valve atau katup pipa. Setelah lembar aluminium selesai difabrikasi, kita akan memasangnya pada pipa dan pada valve-nya. Sebelum dipasang, kita siapkan alat-alatnya. Dan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memasang. Siapkan juga kawat BWG20 dan rockwall. Rockwall ini biasa orang menyebutnya dengan gasbul, yang berfungsi sebagai peredam panas. Gasbul ini biasa digunakan pada kenalpot kendaraan. Pasangkan rockwall pada pipa secara melingkar. Dan ikat dengan kawat BWG20 yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah selesai, pasangkan lembar aluminium yang difabrikasi sebelumnya. Pada saat pemasangan rockwall, usahakan hati-hati. Sebab material rockwall ini jika mengenai kulit akan mengakibatkan gatal-gatal jika sampai mengenai tubuh kita. Karena pada saat pemasangan rockwall ini, cuaca sering hujan. Untuk melindungi rockwall supaya tidak terkena air hujan. Yang bisa mengakibatkan rockwall rusak, kita mencegahnya dengan membungkusnya menggunakan plastik seperti ini. Setelah semua aluminium untuk pipa dipasang, selanjutnya kencangkan antara sambungan atau overlap menggunakan galvanis screw seperti ini. Dengan jarak 200 mili. Supaya air tidak masuk, lapisi dengan silikon silen. Untuk pemasangan insulation pipa panas sudah selesai. Sekarang kita lihat pemasangan insulation untuk pipa dingin. Berbeda dengan pipa panas, untuk pipa dingin tidak menggunakan rockwall. Tapi menggunakan bahan poliuretan sheet dan poliuretan foam. Untuk pemasangannya bisa dilihat dalam video berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, tutup menggunakan aluminium yang telah difabrikasi sebelumnya. Ada pun caranya, sama dengan tahap pemasangan pada pipa panas sebelumnya. Sedangkan valve, flank atau sambungan pipa akan dipasang insulation terdiri dari dua segmen. Tujuannya, ketika ada maintenance atau perbaikan, insulation bisa dibuka tanpa merosak insulationnya itu sendiri. Pemasangan insulation ini terdiri dari dua macam. Ada insulation hot pipe atau pipa panas dan cool pipe atau pipa dingin. Untuk insulation hot pipe atau pipa panas bertujuan supaya panas yang ada dalam pipa tidak mudah menguap karena udara di sekitarnya. Selain itu, untuk melindungi pekerja yang secara tidak sengaja memegang atau menyentuh pipa tersebut. Begitu pun juga untuk cool pipe atau pipa dingin. Jadi, semua pipa yang terbungkus aluminium, baik hot pipe atau pipa panas, atau cool pipe atau pipa dingin, mempunyai tujuan yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian video kali ini. Jika ada yang tidak sesuai dari apa yang saya sampaikan, silahkan tulis kritik dan saran pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.